Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita Nah itu disebut dengan adil, munsif Artinya insof Kita bersikap proporsional, memang sewajarnya begitu Berbuat baik kepada siapa? Orang yang sudah berbuat baik kepada kita Nah itu wajar Manusiawi Siapa saja yang berbuat baik kepada kita Maka kita punya kecenderungan ingin balas dia dengan kebaikan Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita Kita pun cenderung secara manusiawi ingin balas kejahatan dia Ini yang namanya proporsional, adil namanya Baik dibalas baik, buruk dibalas dengan keburukan Itu namanya adalah bersikap adil Asal jangan lebih Karena itu ketika dalam Al-Quran Kalau ada orang yang menyakiti kita Kita boleh balas Bahasanya Al-Quran begitu Al-ain bil-ain Dia lukai mata Maka diadukan dalam sidang pengadilan Maka yang melukai mata itu Mencacati mata Dia pun juga harus dihukum dengan hal yang sama Yang sama Kalau dia membunuh Maka hukumannya juga Dia harus dibunuh Ini namanya Prinsip-prinsip keadilan di dalam Islam Tetapi Islam tidak hanya menyerukan keadilan Islam mengajarkan ihsan Apa itu ihsan? Apa artinya? Ihsan ketika engkau tetap berbuat baik Kepada mereka yang bahkan berbuat jahat kepada emu Itu namanya ihsan Jadi kita paham nih disini Ada orang baik Kita balas baik Itu namanya adil Proporsional namanya Ada orang Apa namanya Jahat Kita balas dengan kejahatan yang sama Keburukan yang sama Sepadan Itu namanya adil Kalau ada orang baik Kemudian dibalas dengan keburukan Air susu dibalas dengan air tuba Ini kalau dalam bahasa petata kita ya Itu namanya Kalau dalam bahasa Arab Namanya la'im Orang tak tahu budi La'im namanya Orang tidak tahu di Tak tahu diri Itu la'im bahasa Arabnya Ya Nah ada level yang tinggi Apa nama levelnya? Ihsan Apa itu ihsan? Antuhsin ilaman asaa ilaih Engkau tetap berbuat baik Baik Meskipun Terhadap orang yang berbuat jahat Kepada diri Nah ini Ini levelnya tinggi nih Levelnya tinggi Ini yang kemudian diajarkan Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Perilaku ini menjadi Akhlak beliau Yang sedemikian luar biasa Yang kemudian Diwarisi oleh Para pewaris beliau Dari sahabat Kemudian juga Keluarga Para ulama-ulama Setelah beliau Ini diwarisi Ini namanya Ihsan Selamat menikmati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.